Balik lagi dengan Wizardry 4M Daphne Nah ini adalah cara leveling terbaru Tapi syaratnya adalah kalian harus kelarin si prolog dulu alias story yang pertama gitu ya Ini dipakai sama streamer-streamer Jepang ya Padahal gue heran kenapa mereka udah sampai level 40an gitu Sangat-sangat cepat banget ya Dan ini juga dikasih tau sama FPS di livestreamnya Jadi ya, jadi kalian butuh 2 karakter Karena masalahnya adalah kita harus bisa pakai serangan area gitu ya Jadi pakai Elise sama Adam Nah kalau misalkan nggak punya Adam, kalian bisa ganti sama si Yeka Ya Yeka juga bisa kok Ini si Yekaterina Intinya adalah pakai match yang punya secret art Nah tapi dia harus di bagian belakang tengah ya Untuk bisa pakai secret art Makanya Adam nanti di sini Nanti si Elise ini bisa digeser saat battle Jadi kalian butuh 2 Nah pastinya pakai ini dan 3-nya Itu bisa kalian gunakan sebagai slot buat levelingnya Tapi masalahnya gini Agar bisa jalan Kalian butuh speed yang tinggi Nah jadi kalian butuh speed 33 ya Katanya ya Nah soalnya kalau misalnya kalian lihat speednya si Adam gue Itu 30 aja Dan dia masih di bawah Match musuh ya Kalau nggak salah ya Setidaknya 30 lah ya Nah ini sayangnya adalah Untuk priest gue ini juga 27 Mungkin kita bisa cari equipment yang bisa nambah speed ya Kita coba cari disini mungkin ada Jadi kalian bisa cari yang nama ini ya Nama action ya Jadi untuk itu bisa kalian bisa lebih cepat ya Harusnya udah cukup sih ya Segini ya Harusnya Nah jadi apa yang kita lakukan Disini kita akan nge-abuse quest Gini ya Misalkan click Disini Terus kalian gunakan fitur ruin Close wheel Terus kita ke ini Jadi manfaatkan fitur close wheel ini Biar lompat-lompat ke story yang kalian mau Apalagi kalau misalnya kalian pengen cari Bonding ya Itu untuk spirit-spirit yang bisa kalian pakai Buat Mending kakin steps gitu Ini kita balik Jadi syaratnya adalah Kalian harus pakai lantai 8 dulu Terus kita balik disini Terus kalian ke kota Dan kita akan ambil quest Yang namanya Course of the Undead Ini kita dulu beli sini Kita ambil aja yang magic Biar bisa one shot Oh iya Lupa gue Kalian harus bisa one shot ya Jadi Musuhnya tuh banyak banget Dan kalian harus bisa one hit Biar mereka mati semua Dan Untuk karakter yang kalian GB-kan Itu gak bakal mati Itu syaratnya Ini kalian ke Ke guild dulu Terus ambil questnya Ya ada questnya namanya Course of the Undead ini Eh course lagi March Mass of the Undead ambil Terus kalian ke Lantai 7 Nah nanti Di quest ini ada 4 wave Jadi 4 kali battle Dan Itu semuanya adalah Karakter Monster yang banyak banget Ini kalian ke begini lagi Sekarang ke 7 Jadi kalian butuh 2 karakter Yang bisa ngasih Serana Kecuali mungkin Adam Atau YK kalian Atau mungkin Alice kalian Bisa 4 kali ulti Jadi mungkin kalian cuma butuh 1 aja Ya karena Gue sini gak belum bisa 4 kali Gue butuh 2 karakter Jadi untuk 3 karakter lain Bisa dipakai buat Leveling ya Ini levelnya gampang banget Kalian bisa level 20 tuh Sangat-sangat cepat ya Jadi untuk par battle Aku akan dapat 2000-3000 Kayak gini Kalian lihat Bahkan speednya Si ini Masih kurang banget ya Dimana gue masih kalah Sama mereka Tuh liat Jadi kalian butuh sekali Action speed yang tinggi Banget Nah Kalau misalnya kalian gak punya Itu akan mati Disini ya Gue pakai secret art Disini Jadi kalau misalnya kalian bisa sampai 40 speed Kayaknya bakal cepat sih Nah Setidaknya Speed kalian harus di atas match Match musuh Karena match musuh itu sakit banget Kalau misalnya cuma Atau Kayaknya gak masalah Sebenarnya di match mereka itu gak terlalu gede Tapi kalau untuk yang match musuh Yang pakai fireball Itu sakit banget Dan kemungkinan besar GBN kalian itu bakal mati Nah itu ya Nah Kalau bisa lihat Dengan Essence speed gue Tinggi Adam sama Alice gue Udah di atas mereka Jadi Bakal mati duluan Misalnya Jadi kalau misalnya kalian punya Dupe Atau mungkin hero-hero Sampah yang punya skill Nambah MP Saran gue kasih ke Match kalian yang sering kalian pakai Kalau gue sih Gue pakai Adam Tapi kayaknya bakal ganti Kayak Di Katarina sih ya Karena untuk Lawan-lawan Kayak monster-monster biasa Kan udah punya banyak elemen Ya bisa juga sih Kita bisa ambil skill dari Match yang lain Nah Kayak gini Si Adam kan udah habis kan Kalian bisa geser kayak gini tuh Sepake Spell Secret Ini Boom Memangnya ya naiknya Agak tebal Jadi kalian butuh MC kalian buat one hit ya Jadi bisa sampai 2000 sampai 3000 Tergantung seberapa kecil level kalian ya Oh enggak lupa 5 kali ya Lupa 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 Itu bukan 4 kali loh Sorry 5 kali ya Kita harus 5 kali Battle Gue salah hidup Memang agak ngeselinnya naik ini Naikin dia tebal ya Tapi sisanya bisa Jadi untuk si Alice sama Match kalian tuh bakal berguna banget Buat orang disini Ya 3000 ya Jadi ya Ini XP nya sangat-sangat gampang banget Jadi silahkan gunakan cara ini Untuk kalian yang udah tamat Di Angle Place Nanti kalau misalnya ada Map-Map baru Mungkin ada lagi kan Yang kayak gini ya Mungkin ya Lupa tau ya Jadi sejauh ini Ini yang paling gampang